Di kuliah pemrograman komputer, kuliah ini akan diampu oleh Pak Marwan dan saya sendiri. Sebelum kita ke materi, kita review dulu pokok bahasan-pokok bahasan utama yang akan kita pelajari dalam kuliah ini. Secara umum, ada tujuh pokok bahasan utama yang akan kita bahas dalam kuliah ini. Yang pertama adalah sebilas pemrograman Python, jadi kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua itu kita belajar memplot kurva, kemudian yang ketiga kita akan melihat package method in break, kemudian yang keempat kita akan melihat package algebra linear. Nah, ini adalah bahan untuk UTS ya. Kemudian yang kelima nanti kita akan belajar package statistik. Yang keenam package research operasi. Kemudian yang ketujuan adalah persamaan depresial. Nah, UTS dan UTSnya sih sementara ini kita sepakatnya menggunakan proyeknya. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan cuma membahas yang sebab pertama ini, yaitu mungkin sampai kondisional ya. Nah, buku yang kita pakai untuk hari ini itu adalah buku ini, Introduction to Computation and Programming using Python ya. Yang ditulis oleh John P. Gutek, yaitu chapter 2. Kita akan melihat chapter 2. Oke, kita akan menggunakan Anaconda disini ya. Jadi, software yang kita gunakan itu adalah Anaconda versinya mungkin versi 3.7 gitu ya. Jadi, bagi kalian yang belum menginstall bisa kalian download Anaconda-nya di disini ya, di Anaconda.com.product.individual.individual. Nah, disini kalian kalau pakai Windows ya tinggal pilih salah satu apakah 642 atau 32 bit. Kalau pakai Linux ya ini, silakan saja setelah. Nanti setelah kalian berhasil menginstall Anaconda-nya, Anaconda ini adalah sebenarnya Python yang sudah lengkap pikis-pikisnya ya. Pikis seperti untuk numerik, untuk sama referensia itu sudah ada. Jadi, untuk mengolahan data itu sudah ada. Nah, kita kalau suatu program itu kan, bahasa program itu kan, biasanya ada compiler, ada tempat menulis perintah, jadi ada, ada apa namanya ya, editor. Nah, untuk Anaconda sendiri, biasanya ada editor bawaannya itu minimal dua ya. Yang pertama adalah spider, tinggal kalian cari aja spider di start ini ya. Nanti akan muncul ini. Nah, kalau kalian klik ini, nanti akan muncul kayak kira seperti ini. Nah, ini adalah tampilan spider. Ini dimana, di sini. Di sini adalah tempat kita, ini adalah seperti command window lah, maksudnya input, output, output program kita itu akan muncul di sebelah sini. Kemudian di sebelah sini adalah tempat kita mengetik script-nya ya. Di sini kita mengetik perintah atau sintaf python-nya. Nah, ya, ya, bisa dicoba kalau misalkan kalau cuma mengetik satu perintah ya, satu, terus satu, kadang-kadang gitu, itu akan keluar di sini output-nya. Oke, nah, cara kedua, biasanya yang bawaannya Anaconda itu adalah, namanya Jupiter Notebook. Jadi kalian cari aja Jupiter Notebook. Kalau kalian klik ini, nanti akan muncul di browser kalian, biasanya seperti ini, homepage dari Jupiter Notebook, yaitu localhost ya. Nah, kalau ingin membuat sintafnya, bisa kalian pilih new di sini, kemudian pilih icon 3, maka akan muncul, seperti ini, yang mirip dengan, command window di, di spider. Oke ya. Nah, jadi sama ya, kalau saya ketik satu tambah satu, kalau saya pilih run di sini, akan dua gitu ya. Nah, tapi yang akan kita gunakan di kuliah ini adalah yang lebih fleksibel ya, menggunakan spider. Oke, kita mulai saja. Ya, seperti ini. Kemudian, ya kalau kita coba kok, ketik sintaks, misalkan print gitu ya. disini, ya ini, halo semua gitu ya. Nah, kalau kita, ya kita simpan saja ini, simpan saja di folder. pencom 1 gitu ya. Nah, biasanya kalau sintak pattern itu, ekstensi untuk menyimpannya itu adalah dot pg ya. Oke, kalau nguruh run ya, tinggal tekan F5, atau tekan tombol play ini. Maka, saya akan keluar, ada semuanya. Nah, begini ya. Nah, ini. Nah, kemudian, di python sendiri itu ada, kalau kita ingin memperlihatkan, katakanlah kalau kita punya variable gitu ya, kita memberi nilai variable ya sama, tinggal kita, misalkan kalau variable nya itu adalah X, kita mau kasih nilai dia sama dengan 2, atau tinggal bilang X sama dengan 2 gitu ya. Nah, nanti bisa kita langsung print, kalau kita coba print, dia tinggal nilai X sama dengan X gitu ya. Nanti akan keluar, kalau kita run itu, X sama dengan 2 gitu ya. Nah, nah, itu, mudah, menurutkan. Nah, nilai ke variable. Nah, bila, tipe-tipe bilangan yang ada di python itu, ada, ada beberapa ya, ada, ada integer, integer itu, biasanya, di NP gitu ya, ya, kita bisa, ya, kalau integer, dan tulis aja, misalkan contoh, kalau X sama dengan 2 ini, kalau misalkan kita, ini kan bilangan bulat ya. Nah, bisa kita tahu dengan cara, kalau kita mau tahu, tipe bilangannya apa, ya, type X, gitu, ketik aja di sini, maka, kalau kita enter, itu akan keluar di int, artinya, di sini adalah bilangan bulat. Nah, ini juga bisa kita lakukan di script ini, dengan cara kita print, type, dari X, gitu ya. Nah, kalau kita run, maka akan keluar kelas di integer, gitu ya. Nah, seperti itu. kemudian ada yang lain, kalau bilangan real, bilangan real, atau, bilangan yang ada, yang lebih luas dari integer, itu, biasanya, namanya di sini, float. Jadi, contoh float itu, misalkan, kalau saya tulis di sini, Y sama dengan, 2,5, ini kan bukan bilangan bulat lagi. Nah, jadi, cara menuliskan koma, di sini pakai titik ya, kalau di, di Python, jadi, ini adalah sama dengan 2,5. Ya, yang bisa di sini juga, kalau kita, kita, kita print, tipe, print, print, tipe dari Y, maka, nanti akan keluar, float di sini ya, yang ini. Nah, jadi float itu adalah bilangan real. Nah, kemudian, beberapa operasi yang, yang ada, biasanya dipakai di, di, di bilangan, di bilangan itu, adalah, tambah, ya, kita bisa print langsung di sini. Misalkan, Z itu sama dengan, X plus Y, gitu ya, ya, artinya, kemudian, kemudian, ada A sama dengan, kalau perkalian, ya, X kali Y, gitu, kemudian, kalau bagi, ya, tinggal, misalkan B sama dengan, X bagi Y, gitu ya. Nah, ini bisa kita print semua, print, ada cara lain print, misalkan, kalau mau itu, pakai F, begini ya, hasil, tambah, hasil, jumlah, antara, X, antara, nah, di sini, kalau mau langsung, variable-nya, X, dan, Y, adalah, Z, gitu ya, Z, kalau kita coba, run, nah, ini ya, hasil jumlah, antara 2, dan 2,5, jadi, 4,5, jadi, di sini, kalau kita mau, langsung, dalam satu kalimat, begitu ya, jadi, tidak perlu lagi, begini ya, misalkan, ditutup dengan, kalau ini kan, gini-nya, baru variable-nya, gitu ya, nah, kalau ini dalam satu kalimat, langsung, ya, tinggal, F, kemudian, pakai, gitu, pakai tanda, 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 tanda quote, gitu ya, nah, kemudian, kita ketik kalimatnya, nah, untuk variable-nya, kita taruh di dalam, burung-burung awal, seperti ini, ini tadi, nilainya X itu adalah 2, kemudian, nilainya adalah 2,5, Z-nya adalah, ditambah di sini, bisa kita lihat langsung, tercih atas, angkanya, nilai variable-nya tercih atas, langsung, ini, cara lain, untuk print, agetan 1 kalimat, gitu ya, tidak capek-capek, mau bisa, seperti ini, oke, begitu juga, kalau kita mau print, misalkan, hasil bagi, hasil kali, ini, tinggal kita bilang di sini, hasil kali, antara ini, maka kita ganti dengan A di sini, begitu juga, kalau kita mau print, hasil bagi, berarti kan di sini B, sebagi, ya, nah, kalau kita shift, ctrl F, kalau kita efek 5, nah, keluar hasilnya, hasil baginya, hasil kali 2 dengan 2,5 itu 5, atau berarti 2, 2,5 itu adalah 5,8, nah, kemudian ada operasi yang lain, misalkan, kita ambil C itu sama dengan, 20, kemudian D nya sama dengan, 4, dan gitu ya, ada operasi lain yang, juga, yaitu ada, atau pangkatan, dan biasanya, modulo, kalau kita ingin menghitung, misalkan, X, X pangkat D, katakan gitu ya, X pangkat D, artinya 2 pangkat 4, ya, tinggal di sini kita, kita hitung, misalkan, E sama dengan, ya, tinggal, X, pangkat itu adalah, begini ya, tanda kali 2, double, pangkat D, gitu ya, nah, kalau Anda mau print ini, misalkan, hasil, misalkan, pangkat, pangkat D, adalah, ya, E, ya, nanti akan, kalau kita print, ke 5, keluar sini, hasil 2 pangkat 4, adalah 16, ya, nah, gitu, kemudian ada yang lain, namanya operasi modulo, modulo itu adalah menghitung, sisa, 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 sisa bagi, contoh, kalau, 4, modulo 2, kan 0, gitu ya, ya, coba ke 20, modulo 4, itu, karena 20 ini habis, dibagi oleh 4, maka harusnya sisanya 0, nanti ya, ya, caranya itu, misalkan F, kita tulis, caranya itu adalah, 20%, 4, gitu ya, ya, ini maksudnya adalah, kita ketikkan di sini, ini adalah maksudnya, 20 mod 4, gitu ya, nah, jadi ini artinya 20 mod 4, nah, kalau saya print, misalkan, ini, ini bisa kita, eh, 20 mod 4, ini, kita tulis, 20 mod 4 itu, C mod D, gitu ya, C mod D, ya, di sini kita ganti aja kalimatnya, di sini, put, 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 C, mod, D, sama dengan, ya, sama dengan F, seperti ini, ya, nah, coba kalau kita run, nah, di sini adalah benar ya, 20 mod 4, itu adalah 0, ya, kalau kita ganti, misalkan, C nya menjadi 2, 2, 1, gitu, berarti kan harusnya nilainya 1, ya, ya, bisa kita coba run ulang, maka ini pasti, 20, 21, maupun 4, dia 51, nah, itu beberapa operasi standar, yang ada di, kebilangan, makin kejir, maupun flut, atau binaril, nah, kemudian, yang paling penting juga, yang kita review, itu adalah, kondisional, ya, kondisional itu adalah, yang ada, x-nya yang, ya, kalau kita akan dari sini, misalkan, kalau, kalau kita, ini misalkan, kita punya, jika, x itu, nilainya 2, maka, kita cetak, cetak, 2, 2 kali, x, gitu katakan ya, nah, kalau misalkan kita, kalau kita, kita punya program, yang kita mau, kalau x itu nilainya 2, maka, kita cetak 2, gitu, nah, ya, ini adalah, print kondisional, gitu ya, nah, kalau mau yang seperti ini, ya, bisa dipakai untuk, untuk, misalkan, memprint nilai, gitu, gitu ya, ya, kita coba, buat di sini, jadi, kita kasih, batasan dulu, ini, conditional, conditional, nah, ya, ini sama, jadi, kalau misalkan, kita, ya, tinggal pakai, if, x, sama dengan 2, nah, di sini tuh, kita pakai titik 2, enter, nah, di sini, kita print, kita print, 2 x 6, ya, nah, ini sangat, sangat penting ya, ini namanya, indentation, indentation tuh adalah yang, spasi yang ada, dari, dari ujung sini, ke sini, indentation namanya, kalau di python itu, kita, kalau misalkan ada perintah, katanya, gitu ya, nah, semua yang berada, di dalam, jadi satu, di dalam indentation ini, ini adalah, semua perintah, yang dilakukan, kalau if ini terjadi, nah, kemudian, yang kedua adalah, kalau sama dengan, kalau di, conditional itu, biasanya, menggunakan double, gitu ya, double sama dengan, nah, ya, coba kita, kita, kebetulan, x-nya di sini, nilainya 2, kan, yang ini, nah, harusnya, nanti, ter print, 4, ya, coba aja, kita lihat, 5, nah, ini benar ya, ini ada, dikena setak 4, kemudian, kita juga, selain, misalkan, bagaimana, kalau x tidak sama dengan 2, ya, misalkan, di sini, misalkan, selain itu, misalkan, cetak, 3x, gitu, katakan ya, misalkan, kalau x tidak sama dengan 2, maka harusnya, nanti, cetak 3x, gitu ya, nah, kalau, kalau kita, di sini, sintaks, selain itu, kalau di python itu, kita menggunakan, else, namanya, else, titik 2, enter, nah, ingat, imitation-nya, jadi, kalau, kalau misal, yang di bawah, else ini, ada indentation, maka semua, yang sudah di indentation-nya, else itu, apa, yang dilakukan, gitu ya, kalau, else, berlaku, nah, di sini, kita tulis tadi adalah, print, 3x, ya, oke, sekarang, kalau kita run, tentu saja, yang di print, masih 4, karena, saat ini, x-nya masih sama dengan 2, kalau kita misalkan, ganti x-nya menjadi, 3, katakan, gitu ya, maka harusnya, yang ujung, yang paling bawah ini, nanti akan nilainya, 9, gitu ya, coba kita run, nah, di sini ada, keluar 9, gitu ya, jadi, else-nya yang berlaku, nah, memang apa pengaruhnya, indentation, pak, ya, oke, coba, sekarang, kalau saya hilangkan, indentation-nya, yang ini, saya buat, dia sejajar, antara, antara, print dengan else, nah, di sini akan muncul, tanda, tanda, silang, gini ya, yang mengatakan, bahwa, expected, unintended block, jadi, ini pasti error, kalau kita run, yaudah, kalau kalian, kita coba, saja run, nah, ini, ini, perlu, teror, sehingga, perlu, indentation, nah, seperti ini, satu, satu kali tap, bisa ya, kalau kita run lagi, maka akan normal, lagi, oke, sekarang, ini, kalau hanya satu kondisi, misalkan, ada dua kondisi, misalkan, kita pakai, atau, misalkan, misalkan, di sini, misalkan, jika X sama dengan 2, atau, X, misalkan, lebih dari 5, gitu ya, nah, ini, ada dua kondisi, di sini, maka, caranya itu, kalau ada dua kondisi, di sini, tinggal kita tambahkan, di sini, or, gitu ya, or, X, lebih dari, 5, gitu ya, nah, kalau begini, kita, kan, ini saja, hasilnya masih 9, karena ini, yang tadi, tidak dua-duanya, yaitu, X juga tidak sama dengan 2, X juga tidak sama dengan, tidak lebih dari 5, gitu ya, nah, sehingga, ini, kita terperin yang else, nah, bagaimana caranya, kalau misalkan, kita taruh di sini, 6 ya, atau, 6 lah, 6, harusnya, nanti yang terperin itu adalah, 18, eh, bukan 18, 2 kali 6, 12, karena 6 ini, lebih dari, lebih dari 5, ya, coba aja kita run, nah, di sini, akan terperin 12, gitu ya, karena salah satu kondisi dari, terpeduli, nah, sekarang, bagaimana, kalau misalkan, juga, ada lebih dari, 2 kemungkinan, yang, ya, atau, misalkan, eh, contoh, misalkan, seperti kalau, kita, yang itu kan ada, kita hilangkan yang selain, misalkan, tidak, ada lagi, jika, tambah lagi, jika, jika, x-nya itu, berada antara, antara, 0, dan 1, gitu ya, nah, misalkan, begini, jadi, x-nya itu, lebih dari, atau sama dengan 0, dan, kurang dari, atau sama dengan 1, maka, yang kita lakukan, misalkan, maka, cetak x, katakan gitu, nah, berarti ini kan kita, sekarang ada, jikanya itu ada 2, ya, 3 dengan selain itu, gitu ya, jadi, disini 1, kemudian, disini 1, kemudian, ada lagi selain itu, jadi, 3, nah, sekarang, disini sebenarnya, tersimpan 2 kondisi, ya, yaitu, kondisi di mana, x-nya, lebih dari, atau sama dengan 0, dan, x-nya itu, kurang dari, sama dengan 0, nah, kalau kita menghadapi, itu pertama, kita tambahkan dia, di bawah sini, di atasnya else, tapi, di luar, imitasi-nya if, jadi, setara dengan if-nya, kita tulis, disini, el, elif, nah, ini adalah, else if, ya, sepanjang dari else if, nah, elif, nah, disini, kita taruh, tadi kan, harusnya, lebih dari, sama dengan 0, ya, sudah lebih dari, atau sama dengan 0, dan, kurang dari, atau sama dengan 1, maka, kita tambahkan n, x, kurang dari, atau sama dengan 1, titik 2, enter, nah, disini, katanya, tadi, perintahnya adalah, kita print x, ya, nah, ini lengkapnya, nah, kalau kita punya, yang begini, ini masih 6, nah, sekarang, coba kita ini, kalau kita run, ya, kalau kita run, itu saja yang keluar itu, masih 12, 12 ini, karena, masih berlaku, x, sama dengan 6, nah, sekarang, kalau kita ganti, misalkan, dengan bilangan, antara 0, dan 1, misalkan, ya, sama dengan 1, sudah, sama dengan 1, harusnya, yang tercetak, yang terperin itu, adalah 1, nah, ini ya, 1, dia berlaku, yang ini, bisa juga, kita ganti, dengan bilangan, antara 0, dan 1, misalkan, 0,8, maka yang terperin, harusnya, 0,8, ya, nah, titik, nah, nah, ini, ini, kita juga bisa, misalkan, masih ada lagi, kondisinya, misalkan, kondisinya lagi, jika, 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 x-nya itu, berada antara, dia, lebih dari 2, x-nya, lebih dari 2, kemudian, kurang dari, atau sama dengan 5, maka, misalkan, kita cetak, cetak, 4x, nah, sekarang, bertambah lagi, kondisinya, yang tadinya adalah, 1, 2, 3, sekarang, ada, kondisi yang lainnya, dimana, x-nya itu, lebih dari 2, dan kurang dari, atau sama dengan 5, nah, caranya, tinggal kita, tambahkan aja, lagi di bawahnya, elif ini, tambahkan lagi, elif, gitu ya, nah, itu, x itu, lebih dari 2, dan, n pakai n, x itu, kurang dari, atau sama dengan 5, titik 2, enter, nah, disini tadi, dimudahnya, kita print, 4x, nah, jadi, sekarang, ini, ya, kita coba aja, ganti langsung, x-nya, dengan yang berada, antara 2 dan 5, ya, misalkan, 3, gitu ya, ya, artinya, kalau 3, harusnya, ini 4x3, enter, itu 12, nah, coba aja, kecaraan, nah, 12, ya, ganti lagi yang lain, misalkan, bilangannya 4, harusnya, enter, itu 16, 16, jadi, kalian bisa tambahkan, kalau ada berapa kondisi lagi, atau misalkan, ada perintah yang lain, kalau yang mau tambahkan, disini boleh ya, boleh lebih dari 2 perintah, disini print, halo, gitu ya, kemudian, ini juga, kalau kalian mau print, test, oke, bisa lebih dari sesuatu ini, selama dia berada, dalam satu indentation begini, maka dia akan dilakukan contoh, tadi kan terakhir, nilai x-nya itu adalah 4, maka harusnya, nanti yang terjadi, itu adalah yang sebelah ini, nah, sehingga yang terperintah, itu harusnya, 16, sama kata yes, gitu ya, coba aja, cokok dikasahan, nah, sini ada 2 yang terperintah, 16, dan yes, jadi, boleh perintahnya, lebih dari 1, selama dalam satu indentation, nah, seperti itu, mungkin itu aja dulu, eee, nanti kita lanjut lagi, dan kita diskusi, di, di grup, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,